Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan kementerian dan lembaga, serta kepala daerah, yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Opotiker Indonesia, beserta segenap pengurus pusat dan daerah, beserta Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Opotiker Indonesia. Pertama-tama, saya mohon maaf tidak dapat hadir secara langsung di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, karena pada waktu yang bersamaan, ada tugas lain yang harus saya laksanakan. Semoga rekaman video ini dapat mewakili kehadiran saya di acara Raker Kesnas dan Pertemuan Ilmiah Tahunan ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada Ikatan Opotiker Indonesia atas diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan dengan mengangkat tema Improving and Accessible and Trusted Pharmacists. Apresiasi saya sampaikan karena program semacam ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan profesionalisme apotiker di Indonesia. Untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera sesuai dengan agenda prioritas kelima nawacita, pemerintah telah mengarahkan pembangunan periode 2015-2019 melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan diwujudkan melalui program Indonesia Sehat dengan tiga pilar pelaksanaannya, yaitu pertama paradigma sehat, kedua penguatan pelayanan kesehatan, dan ketiga jaminan kesehatan nasional. Pilar pertama paradigma sehat menempatkan upaya promotif preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan, dan pilar kedua penguatan pelayanan kesehatan, memberikan fokus pada meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif dari tingkat dasar sampai rujukan. Pilar ketiga melalui JKN diharapkan terwujud kendali mutu dan kendali biaya, sehingga pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat dengan kualitas yang baik. Hadirin yang saya hormati, di dunia yang semakin terhubung satu sama lain, kita semakin rentan terhadap ancaman kesehatan. Tidak ada bangsa yang dapat mewujudkan ketahanan kesehatan global sendirian. Selain itu, ekonomi global hanya bisa terlindungi bila ada ketahanan kesehatan kolektif dari masyarakat kita melalui peningkatan kapasitas nasional. Salah satu risiko dalam ketahanan kesehatan global adalah resistensi terhadap antimikroba. Masalah resistensi antimikroba adalah masalah yang kompleks karena bersifat multisektoral dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan penanganan yang komprehensif antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan ketahanan keamanan pangan. Resolusi pada pertemuan World Health Assembly atau WHA ke-68 tahun 2015 menghasilkan Global Action Plan on Antimikroba Resisten sebagai salah satu resolusi dalam pengendalian resistensi antimikroba dan menjadi salah satu program prioritas di bidang kesehatan baik secara nasional maupun global. Tujuan utama Global Action Plan on Antimikroba Resisten adalah menjamin kesinambungan, kemampuan untuk mengobati dan mencegah penyakit infeksi dengan obat yang aman, efektif, dan bermutu digunakan secara bertanggung jawab dan tersedia untuk semua yang membutuhkan. Sebagai tindak lanjut, resolusi tersebut telah dihasilkan National Action Plan on Antimikroba Resisten Indonesia 2017-2019 yang disusun melalui pendekatan One Health dengan melibatkan lintas sektor dan kementerian. Untuk mencapai tujuan utama rencana aksi global menghadapi resistensi antimikroba telah ditetapkan lima tujuan strategis dalam National Action Plan on Antimikroba Resisten yaitu pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pengendalian resistensi antimikroba melalui komunikasi, pendidikan, dan pelatihan yang efektif. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan data melalui surveillance dan penelitian. Ketiga, menurunkan insiden infeksi melalui sanitasi, hijin, dan pencegahan pengendalian infeksi yang efektif. Keempat, mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak pada manusia dan hewan. Dan kelima, membangun investasi penemuan obat, alat diagnostik, dan vaksin baru untuk menurunkan penggunaan antimikroba. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Tanggung jawab dari pengendalian dan pencegahan resistensi tidak bisa hanya dibebankan di satu pihak namun juga melibatkan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, industri farmasi, kesadaran masyarakat, dan dunia pendidikan. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan seluruh apoteker di Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya bersama mengendalikan resistensi antimikroba bersinergi dengan tenaga kesehatan lain dan masyarakat. Saya percaya hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan peran apoteker sesuai dengan tujuan Raker Kesnas dan Pertemuan Ilmiah Tahunan kali ini yaitu Accessible and Trusted Pharmacists. Hadirin sekalian, selamat mengikuti Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 bagi seluruh anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa meridoi niat baik dan usaha kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.